Kita ke informasi lain, pemirsa kepanikan melanda warga Lumajang, Jawa Timur akibat Gunung Semeru mengeluarkan guguran awan panas. Warga pun mulai berkemas menuju tempat pengungsian karena aktivitas gunung, semeru terus dan juga semakin intens. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur mengeluarkan guguran awan panas dengan jarak luncur sejauh 1 km dari puncak kawah pada selasa pagi. Awan panas ini meluncur menuju arah Tenggara, tepatnya ke kawasan Curah Kobokan. Meski berbahaya, warga tetap nekat memerati sungai Curah Kobokan untuk melihat material vulkanis Gunung Semeru. Ini lihat ini. Lihat lava, Pak. Iya, lihat lava. Dari mana lavanya, Pak? Dari Gunung Semeru. Pak, ini kan masih panas, nggak takut, Pak. Nggak takut. Saya penasaran, Pak. Iya, saya penasaran. Iya, mau lihat kayak apa. Polisi bersama anggota TNI akhirnya membubarkan kerumunan warga yang mendekati sungai serta memasang garis polisi mudah menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Akibat semburan material vulkanis ini, 10 alat berat dan 3 kendaraan serta 12 ekor ternak sapi dan kambing tertimbun. Sementara itu, sejak terjadinya muncuran awan panas disertai bunyi dentuman, warga desa Supit Urang Kecepatan Pronojiwalu Majang mulai mengemas barang-barang yang diputukan untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Warga membawa anggota keluarganya dengan menggunakan roda 2 maupun roda 4 ke lokasi pengungsian. Warga mengaku masih khawatir dengan adanya guguran awan panas susulan sehingga mencari tempat yang lebih aman. Untuk mengatasi hal ini, pihak Kecepatan Pronojiwalu telah menyiapkan tenda pengungsian beserta dapur umum di lapangan dan balai desa Supit Urang untuk menampung warga sekitar yang mengungsi. Selain makanan, tugas juga akan menyiapkan obat-obatan. Evakuasi dari Forkopinca, dari Pak Camat, dari Danamil, dari Kepala Desa, dari Anggota BP, dari BPPD, sudah menyiapkan untuk titik kumpul yang ada di Supit Urang, itu di lapangan Supit Urang dan balai desa Supit Urang. Di sana nanti sudah ada tenda-tenda yang kita setiapkan dari Dinas Kesehatan, dari Bidok ke Dari Rumah Sakit Bangkara, terus dari Kecamatan, Puskesma, sudah ada semua di sana, termasuk dari Dinas Sosial nanti akan ditransfer bantuan makanan. Dari data pos penggematan Gunung Api Semeru, periode 1 Desember 2020, pukul 00 hingga 6 pagi, Gunung Semeru mengeluarkan awan panas letusan 1 kali, awan panas guguran 1 kali, dan guguran 8 kali. Hingga selasa sore, status Gunung Semeru masih masuk dalam waspada level 2. Petugas menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas dalam radius 1 km, mulai dari kawah aktif dan di wilayah sejauh 4 km di sektor lereng selatan Tenggara, yang merupakan wilayah bukaan kawah aktif Gunung Semeru sebagai alur luncuran awan panas guguran. Berhadiwi Coksono, Lumajang, Jawa Timur